Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijawakan dari segala merabah hayah Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah request Daripada abkamda Instagramnya Yaitu perlakuan immigration Malaysia Time saya buat hal ini Oke langsung saya Kayaknya saya tak tau lah nih Requestan daripada kawan-kawan semua Isinya apa ini daripada channel Harna Simbolon Family So langsung saja kita play videonya Let's go Halo Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat ya Amin Saya mau sharing ya Ini suaranya agak kecil ya teman-teman Pertama kali ya kan Apa yang saya lakukan pertama kali Kalau menurut saya itu Pengalaman yang Memalukan Buat saya pribadi ya Oke Jadi kalian jangan langsung Beranggapan negatif dulu ya teman-teman Kenapa saya lakukan itu Karena Begini teman-teman Awal mula saya datang ke Malaysia ini Seperti yang Di video-video saya sebelumnya Saya sudah cerita Saya pertama kali datang ke Malaysia ini Sebagai TKI Tenaga Kerja Indonesia Oke Di kilang elektronik Ya teman-teman Oh kilang elektronik Kerja Nah setelah pulang Dari Malaysia ini Suami ikutkan Jadi Calon suamilah Waktu itu Ikut Ke Indonesia Gitu ya teman-teman Nah Pas saya lihat Suami saya Bukan di sini ya Di Indonesia Pas pertama kali Cok paspor di Indonesia Di Belawan ya Karena saya naik ferry Datang ke Malaysia Otomatis pulangnya pun Harus naik ferry ya Dulu ya Oke Jadi First time kami sampai itu Di Belawan Dekat Belawan ya Nah Saya tengok suami saya Di imigrasi Ditahan gitu ya teman-teman Di imigrasi sana ya Ditahan gitu Ditanya-tanya Jadi saya sudah keluar Tapi suami saya tak keluar Nah Selang berapa lama Saya tunggu Akhirnya suami saya keluar Lepas itu saya tanya Dia lah Lepas itu saya Apa abang lama sangat Suami saya cakap Itu imigrasi Minta duit Dia cakap Lain kali Kalau masuk Imigrasi Kena Kena masukkan sedikit Di dalam paspor Kopi gitu ya Oke Nah Itu Jadi Selepas dari situ Saya pikir Oh berarti Kalau luar negara Masuk ke satu-satu Negara Harus selipkan duit Di dalam paspor Untuk Diri kopi Gitu ya teman-teman Nah Jadi Pas saya Datang ke Malaysia Ini pakai paspor Melancong gitu ya teman Yang pakai paspor Melancong Saya ingat Malaysia pun Pasti nanti Tahan saya Karena saya paspor Melancong Saya pikir Tahan saya minta Diri kopi Dalam hati saya Saya Berpikiran sendiri Gitu ya Tanpa Tanya suami Ya Jadi Pas saya Ikut suami Itu Otomatis Sampai di Airport Pineng Suami saya Ikut Orang Apa Paspor Orang Malaysia Punya Karena Kalau di Malaysia ini Ada khusus Counter Oke Orang Malaysia Ada khusus tempatnya Jadi Seperti itu Oke Nah Jadi suami saya Ikut Paspor Orang Malaysia Punya Jadi saya Ikut Orang Luar negara Gitu ya Jadi saya Beratur Ngantri Beratur Di Jalan Orang Untuk paspor Luar negara Ketika Mengantri Itu Banyak Otomatis Banyak Masa Itu Banyak Orang Jadi Saya Berpikiran Ketika Berdiri Masa Saya Time Berdiri Itu Saya Terpikir Untuk Masukkan Kedalam Passport Ke Passport Saya Indonesia Ini Ya Saya Masukkan 50 Ringgit Macam Teman Teman Masukkan 50 Ringgit Tapi Saya Lipat Macam Nah Saya Buat Macam Tapi Di Di Apa Namanya Di Sini Yang Ada Yang Ada Foto Kita Itulah Nah Saya Masukkan Disitu Nah Pas Time Apa Masa Tam Semiah Ten Nah Giliran Saya Gitu Ya Kan Saya Kasih Passport Saya Kasih Ke Imigrasi Itu Imigrasi Terkejut Dia Heran Dia Tengok Passport Saya Tengok Passport Saya Tengok Saya Lepas Itu Dia Tolak Passport Saya Balik Dia Cakap Tolong Ambil Balik You Lupa Kod Dekat Dalam Ada Yang Duit Ambil Dulu Lepas Saya Sudah Tak Berani Itu Duit Tapi Saya Sudah Tak Berani Lepas Saya Ambil Balik Passport Saya Lepas Saya Ambil Itu Duit Saya Kasih Balik Passport Saya Sudah Ketakutan Mas Duit Nah Dia Sudah Balikkan Passport Saya Dengan Duit Lepas Saya Ambil Duit Saya Kasih Balik Passport Dia Cok Tanya Apapun Tak Ada Teman Teman Saya Sendiri Yang Malu Lepas Sudah Pasport Saya Muka Sudah Merah Malu Sangat 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 Malu Belagap Pandai Di Negara Orang Lepas Itu Saya Sudah Keluar Masa Mau Jumpa Suami Dekat Luar Saya Tanya Suami Saya Bagitahu Suami Saya Bang Saya Ingat Macam Abang Hari Itu Masuk Negara Satu Masuk Lain Apa Pindegara Orang Harus Masukkan Duit Kopi Jadi Tadi Saya Tanya Abang Saya Masukkan Pasport Saya Duit 50 Rengin Saya Bagi Cok Dekat Immigration Immigration Lepas Itu Abang Tanya Apa Siapa Bagi Duit Dekat Dalam Malaysia Tak Boleh Punya Malaysia Tak Boleh Bagi Duit Itu Namanya Rasuah Maksud 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 Rasuah Soko Jadi Saya Tak Tahu Saya Ingat Macam Abang Hari Dekat Indonesia Kena Bagi Duit Kopi Jadi Saya Ingat Malaysia Kena Bagi Duit Kopi Abang Suami Saya Pukul Ininya Alam Malaysia Tak Boleh Ini Macam Ya Kita Malaysia Tak Boleh Ini Macam Nasib Tak Kena Tahan Itu Namanya Rasuah Kalau Dekat Sini Itu Tak Boleh Mungkin Mungkin Polisi Disana Setelahnya Juga Mikir Oh Mungkin Ini Uangnya Keselip Gitu Mungkin Gitu Juga Ya Malu Sih Sangat Memalukan Saya Rasa Ternyata Tak Sama Satu Satu Negara Itu Harus Seperti Itu Teman Tapi Sekarang Indonesia Sudah Tak Ambil Ya Tak Ambil Jadi Di Indonesia Sekarang Kalau Kita Menyogok Seperti Itu Maka Akan Ditangkap Polisi Dan Juga Yang Menyogok Teman Teman Jadi Di Pemerintahan Sekarang Itu Sudah Dikelirkan Tidak Ada Sogok Menyogok Nah Seperti Itu Dan Alhamdulillah Ketika Saya Buat Sim Buat Semua Buat Paspor Dan Lain Sebagainya Alhamdulillah Semuanya Lancar Normal Bisa Juga Kita Daftar Online Sekarang Lebih Nyaman Sekali Isilahnya Fasilitas Yang Diberikan Pemerintah Kepada Masyarakat Indonesia Seperti Itu Dan Saya Merasakan Sendiri Sekarang Itu Sudah Tidak Ada Isilahnya Sogok Menyogok Bahkan Masyarakat Sekarang Di Indonesia Apabila Melihat Orang Yang Sogok Menyogok Harus Difoto Kalau Bisa Difoto Lalu Dan Ditangkap Karena Sangat Sangat Besar Sekali Efeknya Apalagi Dalam Segia Agama Sogok Menyogok Sudah Diharamkan Masuk Neraka Yang Menyogok Dan Orang Yang Disogok Indonesia Sudah Mulai Bersih Ya Betul Jadi Kalau Malaysia Saya Rasa Dari Dulu Ya Dari Pes Itu Tahun 2002 2002 Saya Datang Saya Buat Itu Macam Ya Dia Kasih Balik Passport Saya Dengan Duit Saya Dia Tak Ambil Duit Saya Nasib Baik Dia Tanya Atau Kena Tahan Ini Maksud Apa Kalau Dia Sampai Macam Itu Saya Macam Mana Ya Kan Padahal Saya Ingat Saya Tengok Suami Saya Negara Saya Dia Buat Macam Ini Saya Ingat Disini Pun Mereka Akan Buat Saya Karena Saya Luar Negara Dalam Hati Saya Saya Pikir Itu Macam Teman Nasib Saya Tak Kena Tahan Ya Kalau Kena Tahan Habislah Aduh Baru Post Time Sudah Kena Tahan Ya Kan Dia Cuma Tanya Hari Itu Dia Pasport Dia Tanya You Mau Apa Dekat Malaysia Sini Jalan Jalan Lepas Itu Bawa Duit Berapa Ya Itu Dia Tanya Itu Duit Berapa Masa Itu Dulu Saya Bawa Dulu Saya Cekat Satu Dibu Ringgit Itu Namanya Kalau Buit Tunjuk Dulu Itu Harus Ada Dari Tahun Dulu Sudah Harus Ada Ya Kalau Kita Jalan Jalan Harus Tahun 2002 Jadi Saya Yang Sok Sok Pandai Taruh Duit Dekat Memalukan Betul Aduh Tapi Kalau Kita Tak Lakukan Seperti Itu Ya Mungkin Saya Ingat Apa Negara Ini Sama Dengan Negara Saya Jadi Saya Sendiri Sudah Tahu Bahwa Malaysia Itu Tidak Apa Namanya Enggak Ambil Seperti Itu Enggak Ada Rasuah Rasuah Oke Cerita Saya Hanya Sampai Disini Saja Ya Teman Teman Begitulah Cerita Saya Pengalaman Saya Teman Teman Kalau Ada Kekurangan Mohon Dimaafin Ini Pengalaman Pribadi Yang Lucu Dan Unik Saya Rasa Lebih Baik Saya Buat Video Suatu Saat Anak Saya Boleh Nonton Ya Betul Pengalaman Mak Yang Memalukan Post time Datang ke Malaysia Pakai Passport Melancong Langsung Seperti itu Oke Oke Teman 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 Kalau Ada Kekurangan Kesilapan Apa Dalam Video Ini Mohon Maaf Tidak Ada Maksud Menyinggung Mana Satu Negara Tapi Itulah Pengalaman Saya Dulu Tahun 2002 Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Bye Bye Oke Teman Teman Sudah Selesai Videonya So Itulah Tadi Setelah Sharing Daripada Mbak Harna Simbolon Ya Teman Teman Sekalian Pengalamannya Di Tahun 2002 Kalau Tidak Salah Dan Alhamdulillah Di Indonesia Sekarang Sudah Lebih Baik Istilahnya Sistemnya Dimana Istilahnya Ketika Sogok Menyogok Sangat Sangat Ditekankan Untuk Masyarakat Agar Supaya Masyarakat Melaporkan Sehingga Kita Juga Sebagai Manusia Dan Kita Juga Sebagai Masyarakat Indonesia Sangat Sangat Bangga Sekali Dengan Sistem Pemerintahan Yang Sekarang Karena Bisa Menuntaskan Meminimalkan Hal Istilahnya Suap Menyuap Ataupun Nyogok Menyogok Nah Di Indonesia Ada Undang Undangnya Apabila Kita Istilahnya Melakukan Sogok Menyogok Maka Hukumannya Sangat Berat Sekali Seperti Dikutip Disini Yaitu www.suara.com Apa Istilahnya Sanksi Yang Diberikan Kepada Pemberi Suap Ataupun Yang Menyogok Ancaman Hukuman Terhadap Menerima Suap Adalah Hukuman Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat Empat Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun Dan Pidana Denda Paling Sedikit 200 Juta Dan Paling Banyak 1 M 1 M 1 M Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 31 Tahun 1999 Pasal 5 So Sudah Jelas Sekali Setelahnya Hukuman Kepada Orang Yang Suap Menyuap Itu Teman Teman Sekalian Jadi Di Dunia Dihukum Di Akhir Juga Dihukum Tapi Kalau Lolos Di Dunia Maka Tidak Akan Pernah Lolos Daripada Hukuman Allah S.W.T Sangsi Daripada Allah S.W.T Karena Sudah Jelas Dalam Hadis Dalam Al-Quran Disebutkan Bahwasannya Orang Yang Sogok Dan Menyogok Itu Pemberi Sogok Ataupun Penerimanya Akan Masuk Kedalam Nerak Allah S.W.T So Buat Teman Sekalian Hati Hati Tata Diri Kita Jangan Sampai Melakukan Hal Demikian Kalau Kita Salah Akui Salah Bayar Denda Kepada Pemerintah Jadi Istilahnya Kalau Kita Sekarang Ini Kalau Kita Melakukan Sogok Menyogok Maka Hukumannya Ataupun Istilahnya Dendanya Itu Sangat Besar Sekali Teman Sekalian Dan Kita Mari Sebagai Masyarakat Yang Baik Sebagai Masyarakat Yang Pintar Yang Cerdas Apabila Ada Kejadian Sogok Menyogok Langsung Saja Laporkan Karena Kita Ini Tugasnya Adalah Nahi Mungkar Menegakkan Daripada Hal-hal Ada Suatu Yang Salah Maka Kita Laporkan Kepada Yang Berwajib Seperti Itu Terima Kasih Tengok Video Ini Guys Jangan Lupa Untuk Di Like Share Comment Dan Subscribe Channel Ini Dan Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Pemiru Dudri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax